Intro Ya pemirsa saat ini tim GetTV Perdulis sudah berada di Kedesa Dangyang, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara dan dimana pada saat ini saya sudah bersama dengan salah satu teman, kita wawancara pemirsa, Bapak dengan Pak siapa? Pak Sepul Johri Pak mungkin bisa Bapak ceritakan sedikit mengenai kejadian pada malam hari itu yang menimpak keluarga Bapak? Ya pada malam itu kita sedang ngomong-ngomong disini, sudah tepat disini, saya berdiri disini sama ibunya terus ketika itu dia sedang bikin kopi sambil berdiri disini nah pas seketika itu, ini gempa dah saat ini langsung seketika itu datang dah gitu terus ibunya lari almarhumah ini lari nyelamatin yang kecil itu, Alpia ini gitu terus saya lari nyelamatin yang besar, terus kita sama-sama lari dah dari dalam langsung keluar, tapi udah nggak bisa bangunan ini langsung seketika itu dia roboh, langsung pipa sama ibunya itu udah tapi kalau anak sendiri selamat nggak Pak? Alhamdulillah sekedar-kedar lecet-lecet cuman berarti rentuan itu menimpa ibu hanya ibu saja ya? beton ini, ini sudah beton yang menimpa almarhumah juga kemudian untuk yang anaknya sendiri sudah dirucuk kemana Pak, ke rumah sakitnya? untuk ke rumah sakit belum ada, belum ke rumah sakit, cuman sekedar apa diperiksa-riksa disini bantuan apa saja Pak yang sudah diperoleh? ya sekedar nasi bungkus, mie instan, ya gitu berarti Bapak selama ini tinggal di penampungan gitu Pak ya? tinggal di penampungan sudah ada beberapa penampungan disini Pak? sudah berapa penampungan, penampungan untuk berapa-berapa kakak itu 2-3 kakak, ada 1 tenda terpal itu, buat kita di sini, di belakang ini terus kira-kira kerugiannya berapa Pak untuk Bapak rumah sendiri, kerugian Bapak? kalau dihitung material, ya saya kira sebanyak gini, kita 300 sekian 300 jutaan gitu Pak ya, harapan Bapak kepada pemerintah mungkin Pak? ya semoga pemerintah perhatian pada kami-kami yang sedang dapat ujian yang seperti ini ya semoga ada bantuan, ya gitu sekedar ada bantuan untuk memperbaiki ya bikin rumah mungkin atau sekedar-sekedar untuk melihara yang kecil ini baik, terima kasih Pak ya Pak Masa, demikian wawancara kita dengan salah satu korban gempa dari Kabupaten Lombok Utara, Ita Rahmat untuk GATV memberitakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati